Sinta Aeyong memasuki tahun terakhir sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kontraknya akan habis pada Desember tahun 2023. Sejauh ini, Timnas Indonesia dibawa kendali Sinta Aeyong mengukir beberapa prestasi apik sekaligus kegagalan. Sinta Aeyong memang rangkap jabatan di Timnas Indonesia. Dia bukan hanya memegang kendali atas Timnas Indonesia pada level senior, akan tetapi juga Tim U20 dan U23. Pria asal Korea Selatan itu mulai bekerja untuk merah putih pada 2019. Piala AFF 2020 pun menjadi turnamen perdana Sinta Aeyong bersama Timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, turnamen demi turnamen melibatkan kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan itu dalam membimbing Timnas Indonesia. Namun, hingga awal 2023 ini, belum satu pun trofi juara atau medali emas sukses diraih Tim Garuda. Bagaimana kiprah Timnas Indonesia dalam turnamen resmi di bawah asuhan Sinta Aeyong? Berikut ulasan selengkapnya. 1. Runer Up Piala AFF 2020 Sinta Aeyong membuat bangsa Indonesia kepincut ketika memimpin Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2020 yang dikelar pada akhir 2021. Timnas Indonesia tidak terkalahkan dalam empat laga di grup B dan lolos sebagai juara grup berkat keunggulan produktivitas gol atas Vietnam yang lolos sebagai runner-up grup. Timnas Indonesia yang sempat ditahan imbang 1-1 oleh Singapura pada leg pertama semifinal, berhasil lolos ke final berkat kemenangan 4-2 pada leg kedua. Tim Garuda pun ditantang Thailand di laga puncak, di mana gelar juara yang sudah lama diidam-idamkan tampak bisa menjadi milik Timnas Indonesia. Namun, Tim Garuda kalah telak 0-4 pada leg pertama. Sementara pada leg kedua, Timnas Indonesia hanya bermain imbang 2-2. Lagi-lagi predikat Runer Up kembali menjadi milik Timnas Indonesia. 2. Perunggu SEA Games 2021 Sintae Yong kemudian menangani Timnas Indonesia U23 yang berlaga di SEA Games 2021 Vietnam yang digelar pada Mei tahun 2022. Tim Garuda muda berada satu grup dengan Vietnam, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar. Awal kiprah Timnas Indonesia U23 tergolong buruk setelah kalah 0-3 dari Vietnam. Namun, Tim Asuhan Sintae Yong itu bangkit dengan meraih kemenangan telak 4-1 atas Timor Leste, 4-0 atas Filipina, dan 3-1 atas Myanmar. Tim Garuda muda pun mendampingi Vietnam ke semifinal dengan status Runer Up Grup A. Menghadapi Thailand di semifinal, Timnas Indonesia U23 pun kalah 0-1 lewat gol Wiratep Pompan pada babak Extra Time. Tim Garuda muda pun berebut medali perunggu dengan Malaysia dan berhasil menang 4-3 lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. 3. Gagal lagi di Piala AFF U19 2022 Setelah gagal meraih prestasi juara bersama Tim Senior dan U23, kesempatan untuk Sintae Yong selanjutnya datang bersama Timnas Indonesia U19 proyeksi untuk Tim U20 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U22 2023. Timnas Indonesia U19 asuhan Sintae Yong berlaga di Piala AFF U19 2022 yang digelar September 2022. Kebetulan Tim Garuda Nusantara menjadi tuan rumah, di mana laga digelar di Stadion Patriot Chandra Baga dan Stadion Madya. Sayangnya, langkah Indonesia untuk ke semifinal dijegal oleh Vietnam dan Thailand yang bermain imbang 1-1 pada laga terakhirnya. Skor imbang dua rival Timnas Indonesia itu membuat ketiga tim sama-sama punya 11 poin. Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen karena kalah produktivitas gol pada klasemen mini. 4. Semifinal Piala AFF 2022 Keberhasilan mencapai final Piala AFF 2020 membuat Timnas Indonesia lebih percaya diri menatap Piala AFF 2022. Masih ditangani oleh Sintae Yong membuat bangsa Indonesia pun yakin prestasi lebih baik bisa diraih dalam edisi kali ini. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal dengan status runner up group. Sialnya, Timnas Indonesia kembali berhadapan dengan Vietnam. Tim Garuda seakan sulit untuk meraih kemenangan atas Vietnam asuhan Park Hang Seo selama ditangani oleh Sintae Yong. Bermain imbang 0-0 pada lag pertama semifinal di Kelora Bung Karno, Tim Garuda Nusantara kemudian tersingkir karena kalah 0-2 di May di National Stadium. 5. Gagal lolos ke fase, gugur di Piala Asia U22 2023 Uzbekistan. Setelah berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U20 lolos dari kualifikasi, Sintae Yong mendampingi Tim Garuda Nusantara itu bermain di putaran final Piala Asia U22 2023 di Uzbekistan pada Maret tahun 2023. Berada satu grup dengan Tim Tuan Rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah, Tim Garuda Nusantara kehilangan momentum pada laga perdana. Muhammad Ferrari DKK, taklub 0-2 dari Irak pada pertandingan perdana. Kemudian Sintae Yong berhasil membawa Timnas Indonesia U20 menang 1-0 atas Suriah. Kemenangan itu membuat Tim Garuda Nusantara punya kans untuk lolos ke perempat final asalkan bisa mengalahkan Uzbekistan pada laga terakhir. Sayangnya, Timnas Indonesia U20 hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Uzbekistan. Garuda muda harus puas berada di posisi ketiga klasemen akhir grup A, kalah selisih gol dari Irak.